Asisten tiga bidang pemerintahan pemerintah kota Ambon menyebut aksi protes warga terkait penetapan mata rumah parenta negeri Urmesing terjadi miskomunikasi antara badan soniri dan warga setempat. Kepada wartawan Elki Yopa Siloi mengatakan persoalan mata rumah parenta negeri Urmesing hanya bersifat salah paham antara badan soniri pemerintah negeri dan sekelompok warga. Siloi meminta pemerintah negeri Urmesing segera memfasilitasi rapat bersama SOA yang diklaim mata rumah parenta badan soniri adat untuk membicarakan persoalan tersebut sehingga aksi protes warga tidak meluas. Dirinya juga menuturkan aksi protes warga terhadap penolakan penetapan mata rumah parenta sering terjadi di negeri-negeri adat di kota Ambon dan hal itu merupakan tradisi yang bersifat biasa. Dan atas dasar unjuk rasa sekelompok warga yang melakukan penolakan terhadap penetapan mata rumah parenta negeri Urmesing pemerintah kota Ambon akan menampung poin-poin tuntutan para pendemo. Meskipun begitu, Siloi juga berharap warga pemerintah negeri dan badan soniri bisa segera menyelesaikan sengketa rumah parenta dengan bijaksana agar menciptakan iklim demokrasi di tengah-tengah masyarakat Urmesing. Yang tadi teman-teman di Urmesing itu, ini kan sebenarnya cuma masalah-masalah komunikasi. Masalah-masalah komunikasi antara saniri negeri dengan masyarakat Urmesing dalam hal ini dengan suasuah-sua yang ada di Urmesing. Antara saniri negeri dengan pejabat raja yang sementara bertugas di Urmesing. Sehingga terjadilah protes-protes seperti yang kita dihukumkan. Ya protes-protes itu biasa saja sebenarnya. Biasa saja. Yang penting sebagai aparatur pemerintah kota, kita bisa menerima dorang, lalu menampung dong punya keinginan atau punya aspirasi. Ya sudah. Dorang bisa memahami itu dan sekembalinya nanti ke sana harus lagi memulai proses-proses komunikasi itu. Supaya segala sesuatu itu bisa berlangsung dengan baik di negeri ini. Saniri itu ada 9. Eh? Dia kebijakan untuk ambil apa-apa. Tanpa usahawan penilaian-penilaian. Seleksi data, seleksi putih-putih sejarah. Nah, dia langsung ada kebijakan mengambil jalan koti. Sehingga bisa saja orang-orang yang dibayar bisa-bisa orang saja yang diikuti ya untuk memilih dia. Lalu empat orang sendiri yang benar-benar orang asli negeri tidak ikut jalan kota kegiatan koti. Karena dong merasakan bahwa ini bukan sistem adat seperti ini. sehingga akan terjadi seperti ini. Jadi, Samuoso menolak hal ini. Untuk diketahui, selasa kemarin sekelompok warga melakukan ujuk rasa di gedung Balai Kota Ambon hingga di gedung DPRD Kota Ambon. Mereka menolak penetapan mata rumah parentan negeri Urimesing yang diputuskan sendiri kepada keluarga Tisera. Juswakaya Meluka TV melaporkan. Selamat menolak. Selamat menolak. Selamat menolak.